Hai eh anchor Hai anchor dan anchor Oh ya Hai teman-teman ini baru anchor yang paling kecil saya rasa ini yang paling kecil untuk ukurannya untuk ukuran dia sudah iq3 Hai dan Hai sangat cocok untuk pas untuk jenis iPhone Hai lebih iPhone 11 12 13 bahkan 14 ya dia fast charging Hai dan Hai powerport nano tiga ya Hai ke kemasannya eksklusif ya walaupun ini mungkin pengirman penyok-penyok seperti isinya Hai main Hai eh ini 20 Watt Hai fast charging Oh ya garansi 18 bulan seperti biasa nih eksklusif ada magnetnya ini kartu garansi Hai kecil kecil sekali nanti kita praktekin ke iPhone 11 di Hai 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 Power IQ 3, voltage boost, multi protect ya, sudah multi protect. Kecil sekali ya guys, ini nanti berapa lama aku ngecas, kayak iPhone 11, wih dih, coba, kecil kayak gini, pusep. Hmm, lihat, materialnya wuh keren, 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 keren sekali ya. Ini kalau udah tajepin, udah cuma segini doang, ntar 2 cm ini, begini, 2 cm nggak nyampe. Wah, udah, ini traveling kemana-mana pakai ini, oke nggak pakai lama, kita coba. iPhone ya, iPhone, ini posisi, eh, ntar, posisi, sudah lopet ya, sudah lopet ya, sekitar 10%. 10%, coba saya cas, kita tunggu hasilnya, ya. Ya, kabelnya anchor juga ya, anchor. 14% ya, 14% jam 18.56, oke. Kita tunggu. 19.30. 19.30 masuk 66%. Ya, 19.30 masuk 66% dari 10%. Ngeri ini, ini ngeri ini. Jadi, apa namanya, pemakai iPhone wajib punya ini. Dan nggak panas, nggak begitu panas, wajib punya ini. Harga cuma 100 ribuan. Bayangkan, bayangkan, harga cuma 100 ribuan. Ngecas, dalam waktu setengah jam, 66%. Kita tunggu setengah jam lagi. Berarti, 1 jam pasis, nanti masuk berapa persen, oke. Eh, setelah 1 jam ya, kita lihat. 86%. 86%. 86%, ya. 86%. Dengan charger sekecil ini, ya kan. Kita mengecas, apa namanya ini. iPhone 11 Pro Max. Ya. 86% terisi. Ya. Oke. Kita... Kita... Full kan. Full itu sampai berapa lama. Kita testing ini dulu. Ya. Ini sudah 1 jam. Berarti sekarang kondisinya sudah tidak sepanas tadi. Dan rangsur-rangsur dingin. Kita tunggu penuh di berapa menit lagi. Oke. Wow, sempurna. 1 jam 42 menit ya. Saya cabut ya. Saya cabut ya. Wah. 1 jam 42 menit 100%. 1 jam 42 menit. Dengan charger seperti ini. Ya. Sekecil ini. Wajib ya. Bagi pemakai iPhone. Mempunyai ini wajib. Harga... 130.000 kalau tidak 140.000 ini. Harga segitu. Ngecas 1 jam 40 menit. Hanya 1 jam 40 menit 100%. Bayangkan. Materialnya bagus. Ya kan. Sini mengkilap, glossy. Sini ngedof, putih. Ini benar-benar kualitasnya nggak diragukan lagi ya. Jadi kalian bagi pemakai iPhone wajib. Pemakai iPhone wajib. Apa? Menggunakan charger ini. Wajib sekali ini. Anchor. Anchor ya. Anchor. Oke. Ya. Saya kira cukup sekian informasi. Untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Like dan comment. Kita tolong subscribe ya. Oke. Thank you. Thank you. Thank you.